Wah, ada satu anakan di dalam lubang, namun kita rilis lagi. Oke teman-teman, jadi saya lagi di sawah ya, dan saya tadi iseng-iseng mancing dapat ikan wadah. Oke pertama sekali teman-teman, saya ucapkan selamat tahun baru, dan semoga di tahun baru 2024 ini membawa berkah bagi kita semua. Amin tentunya ya teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama cepat, samping saya sebuah tebing ini, saya melihat hundukan burung Jalakebo menyuapkan ke dalam lubangnya atau menolongnya. Namun saya disini akan mencoba memanjat sebuah tebing yang tinggi ini, tapi saya lupa membawa peralatan untuk memanjat. Jadi saya harus tangan kosong teman-teman tentunya ya. Oke, langsung kita banjir saja teman-teman. Terlebih dahulu, selamat tahun baru buat teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan memanjat sebuah tebing atau bukit yang sangat tinggi sekali, dikarenakan saya lupa membawa peralatan memanjat, disini saya harus menggunakan tangan kosong serta keberanian teman-teman. Dikarenakan bukit yang tinggi ini lumayan gampang untuk dibanjat, untuk proses memanjatannya sendiri jadi berjalan mulus dan selamat. Sampai di atas bukit ini teman-teman, dan semoga lubang atau sarang burung Jalakebo yang aku tuju dapat berisi tentunya. Oke teman-teman semuanya, saya pun sudah sampai dan lubangnya sendiri disini teman-teman. Dan ada dedaunan yang masih muda ya tentunya. Jelas-jelas tadi saya lihat dari sini keluar indukan burung Jalakebo, namun saya tidak sempat untuk merekamnya atau memilihkannya teman-teman. Oke langsung kita coba aja cek teman-teman di dalamnya seperti apa ya. Dan ternyata seperti ada disini teman-teman, saya akan coba mengambilnya ya. Ternyata ada satu anak kan teman-teman. Namun ini sudah besar sekali teman-teman, seperti indukan ya. Ternyata dia itu anak tunggal dan benar juga. Dan benar di lubang ini ada anakannya teman-teman ya. Tidak sia-sia juga. Namun ini cukup lumayan besar teman-teman. Bisa dilihat ukurannya sendiri. Sudah saya cek tadi. Nah tunggal teman-teman ya. Bisa dilihat sendiri ya. Namun seperti biasa saya tidak akan membawanya atau merusaknya ya teman-teman ya. Saya akan mengembalikan lagi. Namun saya akan melihat dulu atau merekwinnya ya. Teman-teman. Itu indukannya disana sudah sangat terhibut ya. Takut saya melepaskan kedua kakinya. Karena kan ini cukup dewasa teman-teman. Ini mungkin sudah terbang ya. Tidak teman-teman. Namun seperti biasa saya akan melepaskannya kembali teman-teman. Namun kali ini saya akan merilisnya tidak akan ke lubangnya lagi teman-teman. Atau ke sarangnya lagi. Dikarenakan ini sudah dewasa atau sudah bisa terbang tentunya ya. Nanti kita akan coba melepaskannya. Dikarenakan ini cukup lumayan tinggi tembinya. Nah nanti disini saya akan tes. Dia itu bisa terbang apa enggak teman-teman. Oke. Kita sudah bisa melihat teman-teman ya. Kita tadi sudah melihat ya. Oke lah kita rilis lagi. Namun kita merilisnya tidak akan di lubang ini teman-teman. Kita akan coba terbangkan teman-teman ya. Oke. Bisa dilihat teman-teman ya. Ini nanti akan kita rilis. Kita di tebing lumayan tinggi ya. Bisa teman-teman lihat. Dan nanti kita terbangkan dari sini langsung teman-teman. Oke namun kita akan coba untuk mengetesnya teman-teman. Ya. Karena saya yakin ini sudah dewasa sekali teman-teman. Ukurannya dan dia itu sudah cukup kalem ya. Tidak berisik lagi gitu. Menandakan dia itu sudah lumayan dewas teman-teman. Oke let's go. Oke teman-teman saya sudah naik ke atas tebing lagi ya. Biar lebih tinggi gitu. Namun di sini kita akan merilisnya teman-teman. Karena ini lumayan tinggi ya. Dan kita biar sama-sama untuk melihatnya teman-teman. Oke teman-teman kita akan merilisnya satu, dua, dan tiga. Bisa lihat teman-teman. Cukup lumayan kritis sekali ya. Nah dia itu sudah disana teman-teman. Naik lagi. Nah seperti itu dia teman-teman. Dan ternyata dugaanku benar ya. Dia itu sudah dewasa. Cuman sebenarnya ini bukan cuma satu kian ya teman-teman ya. Sebenarnya ini ada dua atau tiga. Cuman yang saudaranya atau temannya yang lainnya. Sudah terbang ya teman-teman ya. Sudah terbang duluan gitu. Cuman mungkin ini anak terakhir. Dan oke teman-teman. Sekian dulu video kita kali ini. Salam Lestari.